hai 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 selamat datang di channel bersama Yani saya mau bikin lontong 500 gram beras yang sudah dicuci bersih 3.4 sendok makan garam atau satu sendok boleh ya kalau suka asin 65 mili santan kental santannya ini boleh tidak pakai nah ini saya nggak pakai semua hanya pakai kurang lebih 65 mili 1000 mili air Hai saya akan menggunakan digital rice cooker R7 keluaran dari bitociba elektronik kemudian karena ini versi ekonomi saya pakai oncom segini banyaknya 6000 rupiah dan empat ikat daun kemangi biar oncomnya tidak asem dibakar dulu ya Hai bumbunya 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 6 buah cabai rawit merah 15 buah cabai merah keriting dihaluskan bumbunya menggunakan food processor keluaran dari mitociba elektronik ini mampu menghaluskan bahan-bahan makanan sampai halus banget karena mempunyai mata pisau yang sangat tajam kalau dibakar oncomnya dihaluskan siapkan wajan untuk menumis saya pakai wajan anti lengket keluaran dari stain cookware masukkan sedikit minyak goreng bumbunya ditumis sampai harum banget masukkan oncom kemudian ditumis lagi tambahkan kurang lebih satu gelas air supaya matangnya sempurna tidak berbau mentah tambahkan daun kemangi dan dimasak semuanya sampai oncomnya kering jangan lupa tes rasa kalau sudah kering siap diangkat dan dibuat isian lontong ataupun combrok untuk nasi lontongnya sudah matang teman-teman ini cepat banget kalau pakai mitociba elektronik ya lalu ditekan-tekan sampai halus nah saya maunya tuh tekstur lontongnya lembut dan halus terus ditekan-tekan sampai lembut kalau sudah selesai siapkan daun pisang yang sudah dicuci kemudian dibakar atau dijemur jangan lupa dilap besarnya sesuaikan dengan harga jual Hai dibentuk seperti ini sampai selesai sudah selesai jadinya 18 sampai 20 buah kemudian panaskan kukusan saya menggunakan lo presto keluaran dari stand cookware panci ini memasak 30% lebih cepat dari panci biasa lamanya mengukus kurang lebih 40 sampai 60 menit atau satu jam untuk pelengkapnya saya mungkin untuk pelengkapnya saya mau bikin bawang ada kol kemudian toge secukupnya ya ini kurang lebih masing-masing 200 gram dua buah wortel satu batang daun bawang dan satu batang daun seledri garam kadu bubuk ketumbar lada 5 siung bawang merah 3 butir kemiri 3 siung bawang putih dihaluskan masukkan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan 1 butir telur ukuran besar 300 sampai 350 mili air 300 gram tepung terigu serbaguna atau protein sedang 3 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung maizena terakhir masukkan setengah sendok makan gula pasir di gorengnya boleh dicetak boleh tidak ini saya panaskan dulu cetakannya menampingkan selamat menikmati ya di goreng 7 0 10 11 untuk bahan sambalnya 150 gram kacang tanah 30 buah cabai merah keriting 10 buah cabai rawit merah dan dua siung bawang putih semuanya ini digoreng lalu dihaluskan biar sambalnya tahan basi ditumis kemudian ditambahkan air baru nanti masukkan gula pasir dan garam selamat menikmati temen-temen ini udah enak banget tinggal ditambahin air jeruk limau atau jeruk nipis sudah selesai matikan kompornya dan diamkan sampai dingin baru bisa dibungkus pakai plastik temen-temen ini sudah selesai sambalnya bakwannya juga wow cantik banget ya 22 buah lontongnya 18-20 buah tergantung besarnya jenis makanan ini selalu diburu di saat bulan puasa belinya itu sampai ngantri-ngantri banget apalagi kalau ada sambal kacangnya saya jualnya 2000-2500 karena pakai sambal kalau bakwannya 2000 1500 juga masih untung ya bahwannya terima kasih banyak temen-temen yang sudah setia menonton video video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati